hehehe pasukan cabul ketemu lagi dan bang ojan sebenarnya bosen ya jadi begini aduh bagaimana jelasinnya biar enak kemarin saya share module magisk unlock fps yang universal tapi sayangnya tidak berlaku di game mobile legend hanya beberapa game saja kalau misalkan yang sekarang dijamin berhasil dan berhasil mending lo bikin kopi dulu dah biar enak itu ngobrolnya masa cerita gak sambil ngopi kan kagak enak juga bentar ya, gue belum beres nih nanggung sedikit lagi jom, arek nontonnya saya subrek subrek gratis kalau misalkan subrek oke, gas subrek 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 cek 1,2,3 gak usah kenalan lagian gue kagak lama-lama ya palingan sekitar 10 menitan lo tau gak jom kalau misalkan kita pakai grafik ultra itu bisa bikin hape android panas ya meskipun lo gak pakai mode magisk gaming juga ya tetep aja panas apalagi kalau misalkan lo pakai mode magisk gaming hape lo udah kayak open warteg grafik ultra itu bisa bikin mata jadi bening kalau misalkan istilah pasokan sabun kalau grafik low itu bisa bikin mata rusak nah kalau misalkan grafik ultra itu bisa bikin hape rusak nah lho mending mana mending mata rusak apa mending hape rusak eh bentar mata sama hp mahalan mana ya oh iya ya mahalan mata ya jom ya oh iya udah deh kita lanjut aja jom daripada nanti mata kan yang rusak mendingan hape nih yang rusak nih jom disini gue sudah coba grafik ultra dan hasilnya kayak gini jom gue disini pakai kernel agni yang es ya kernel agni emang es masih tidak ada yang hmp dan pakai mode magisk superforma nya versi 2 gimana berhasilnya lumayan pedes kan dimata tapi kalau misalkan menurut bang ojan sih kurang jom soalnya disaat bang ojan war itu sering ngedrop ke angka 45 fps kadang ke angka 47 fps dan disaat bang ojan matiin kelomang itu ngelag parah benar benar kagak nyaman banget jom dan hp bang ojan juga sedikit panas juga sih kagak tau kenapa bang ojan paling kagak suka kalau misalkan main rank itu lawannya lele jom oh iya jom disini bang ojan punya 2 settingan ya settingan yang pertama bang ojan menggunakan kernel agni es terus menggunakan module magisk superforma nya versi 2 terus di settingan yang kedua nya bang ojan mau menggunakan kernel evira versi 2.1 terus menggunakan module magisk unimood gamer versi r1 oke tanpa banyak bacot mendingan langsung aja kita ke topiknya jom kabur bucat untuk module magisk nya ini masih sama aja seperti yang tadi yaitu buatan bang taylor tukang jahit cuman yang sekarang itu versi 3.0 kalau misalkan untuk isi module nya sih beneran bang ojan kagak paham jom itu isinya tulisan carnivora jom tapi buat kalian padan yang bisa baca tulisan seperti ini tidak apa-apa kalian komen aja di bawah berarti kalian punya keahlian lebih jom tidak bisa bang ojan jelasin ini isinya apa saja mendingan langsung saja kita pasang sebenarnya cara pasang nya masih sama seperti yang tadi versi 2.0 tapi siapa tahu ada pasukan cabul yang baru mampir ke channel ini dan tidak tahu cara pasang nya jadi sekalian aja bang ojan pasang mendingan langsung saja kita nyanyut pasang module magisk nya jom untuk link nya silahkan lo akses aja di kolom deskripsi secara gratis jadi kagak ada yang minta link di kolom komentar sing disantai ke bang ojan untuk versi yang sekarang itu universal jom bisa untuk mediatek exynos kirin dan cinema dragon disini disuruh mekan volume atas tunggu 2 tahun sampai game nya muncul dan disini game nya nomor 1 adalah fortnite nomor 2 pubg nomor 3 mobile legend dan seterusnya lo pilih aja game yang lo mainin oke disini bang ojan mau pilih yang nomor 3 untuk list game kedua juga sama jom cuma ada perbedaan disini nomor 2 nya itu pilihannya adalah pubg ultrason kayaknya sih bisa bikin si suaranya itu lebih sensitif jadi udah kayak cewe jom tapi disini bang ojan mau pilih yang nomor 1 oke prosesnya sudah selesai dan restart dadar gulung nya jom oke kalau misalkan dadar gulung nya sudah nyala sekarang kita buka aplikasi aida64 kemudian kita tekan aja sistem kita cek di bagian model perangkat disitu sudah berubah menjadi m2102 j20sg udah kayak wero sableng tapi kalian jangan kabur dulu jom takutnya kalian kepo gitu sama mode magisk yang bang ojan pake kalau misalkan main kabur aja nanti disangkanya maling gitu jom untuk modu magisk yang sekarang bang ojan pake ini kan bang ojan pake modu yang kedua ya modu magisk yang bang ojan pake adalah buji box terus fast charging terus yang ketiganya modu magisk unlock fps terus yang keempat adalah thermal mode dan yang kelimanya adalah lv unimood gamer r1 nah loh pasti ada yang komen emang link nya tuh nah modu magisk lv unimood gamer r1 ini sudah pernah bang ojan share jadi tinggal kalian cari aja untuk custom rom yang bang ojan gunakan adalah custom rom rr android 9 jom yang versi 7.0.2 jom dan bang ojan menggunakan evy react kernel versi 2.1 jom tapi modu magisk unlock fps yang sekarang itu ada kekurangannya jom kekurangannya adalah ram yang ada di android kalian itu boros banget oh bener bener boros jom mau misalkan terpercayanya ya bang ojan buka ya kita buka aplikasi idan 4 dan kita klik aja sistem kemudian kita cek di bagian ram totalnya disitu eh ram tersedia maksudnya 475 jom aduh ya gak suka samsung j2 waj oke mendingan langsung aja kita buka game mobile legend nya jom karena modu magisk ini kan modu magisk kombinasi jadi lu bisa gabungin sama modu magisk apa aja dan disini untuk grafik ultranya sudah terbuka lu bisa ubah ke mode tinggi, sedang, rendah, ultra dan gak akan tereset kecuali kalau misalkan lu hapus modu magisk nya untuk cara menghapus modu magisk nya cukup lu tendang aja lewat magisk manager terus resta android nya dan beres jom kagak mungkin ada yang nyangkut kalau misalkan menurut bang ojan ya modu magisk unlock fps ini kagak bahaya banget jom intinya sih kagak bikin hubungan lu sama pacar lu itu putus dan sama bang ojan dicoba di mode browl pake mas gatot itu tukang degang mie hayam lebih enak jom mungkin karena emang bang ojan pake kernel evira yang versi 2.1 lebih dingin dibanding bang ojan menggunakan agni kernel kalau misalkan yang evira ini kan hmp sedangkan yang agni itu kan eas kalau misalkan menurut bang ojan buat main game berat ya contohnya game pubg, game free fire, game genshin bang ojan sih lebih rekomendasi menggunakan kernel hmp dibanding eas soalnya kalau misalkan kernel eas disaat banyak grafik tuh nah kayak contohnya digebukin gitu tuh kayak gimana ya kayak tawuran gitu suka ngedrop kalau misalkan pake kernel yang eas berbeda sama kernel yang hmp tapi ya berbeda selera juga sih ada juga tuh yang demen kernel eas ada yang demen sama si rani terus ada yang demen sama si siska juga kalau misalkan tidak salah sih bang ojan belum pernah ya bikin video perbedaan antara kernel hmp dan kernel eas ya kayaknya belum pernah sih jom pernah juga bang ojan bikin video perbandingan antara kernel hmp dan kernel eas terus dites di aplikasi thermal throttling ya iya sih kalau tidak salah soalnya video bang ojan kebanyakan jom kebanyakan video tidak jelasnya oke jadi intinya kayak gitu aja jom ya sepertinya mode yang kedua ini lebih enak jom dibanding mode yang pertama mode yang pertama kan bang ojan menggunakan kernel agni eas terus menggunakan mode magisk di performa nya versi 2 sering ngedrop banget ke angka 45 fps dan untuk settingan yang kedua atau mode yang kedua bang ojan menggunakan kernel evira yang versi 2.1 dan menggunakan mode magisk lv unimood yang versi r1 dan lebih semut jauh sama yang tadi jauhnya beberapa kilometer dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bang ojan jelasin silahkan kalian coba pokoknya mode magisk ini langsung berhasil silahkan kalian coba mode ultra bagaimana hasilnya ngedrop apa kagak pedas apa kagak nah kalau misalkan kalian ingin request sebuah video jangan di komentar kalian kirimkan saja lewat instagram ya kirim dm nah kalau misalkan kalian mengalami masalah seperti break atau yang sejenisnya silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail kebetulan sudah ada polisi takut bang ojan dicariin ya sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you terima kasih